Ya, kembali di Market Review, kita sudah sampai di segmen terakhir, masih berbincang bersama Bapak Beni Sutrisno, Ketua Umum GPI, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia. Pak Beni, Anda tadi menyampaikan bahwa yang paling penting dalam pelaksanaan dari dipangkasnya izin ekspor hanya menjadi 8 jam adalah proses pengawasannya. Mengapa ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk dilakukan? Ya, karena pengawasan itu penting, karena tetap ada pelaksanaan satu sistem yang baru, itu pasti ada beberapa yang tercecer ya. Artinya pemahaman atau kesiapan para stakeholdersnya juga mungkin nggak sama. Nah, kali ini kan kita sudah punya sistem yaitu INSW, dan INSW itu masuk ke National Logistics Ecosystem itu. Nah, itu yang akan mempercepat digitalisasi antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan pengusaha. Jadi, G2G, G2B. Nah, inilah tentu ini memerlukan satu pemahaman dan penjelasan kepada para pelaku dan stakeholder lainnya. Pemahaman ini apakah sudah seragam di sisi eksportir, Pak Beni? Saya kira kalau eksportir itu memang dia tipologinya penyerang, Pak. Artinya dia bukan bertahan ya, pasti penyerang, makin cepat, makin baik. Karena kita semua ditentukan dalam kontrak-kontrak purchase order yang kita terima, itu ada bunyinya the latest shipment date. Jadi, ada the latest, nggak boleh lebih daripada itu. Begitu lebih kita akan kena dendam. Baik. Ya, Pak Beni, mengenai apa yang perlu dilakukan lah untuk dalam hal eksport. Tadi perizinannya 8 jam, apakah sebetulnya ini juga diikuti oleh kesiapan dari produsen ataupun mungkin eksportirnya untuk kemudian memenuhi kuota lah ketika misalnya perizinan sudah dilakukan secara cepat, serapan juga cepat, kemudian dipasar, tapi secara sisi produksinya pun apakah kemudian sudah serta-merta siap? Karena semakin kita bisa lebih cepat mengirimnya, itu maka kita juga lebih cepat mendapatkan hasilnya. Nah, makanya di dalam kontrak selalu ditulis the latest, ya kan? Tidak ditulis the earliest, tapi the latest. Jadi, early as possible itu lebih baik. Ya, ini sebetulnya juga jadi pemaco untuk teman-teman eksportir untuk bisa memenuhi kuota secara cepat juga begitu ya, karena perizinannya sudah diberikan secara cepat hanya dalam waktu 8 jam saja. Baik, proyeksi kinerjanya sendiri sudah ada hitung-hitungan belum, Pak Beni? Misalnya dengan perizinan yang sudah dipangkas hanya 8 jam ini, ini akan memberikan kontribusi terhadap kinerja ekspor Indonesia. Apakah sudah ada hitung-hitungannya? Kalau menghitung secara angka kita belum, tapi servis terhadap importernya dari negeri, importernya itu akan semakin baik. Karena kita tidak ada keselamatan. Dan tentu ini merupakan satu prestasi ekspor di Indonesia, sehingga daya saya ingin kita meningkat. Baik, ya, adakah perizinan-perizinan lain yang harus dipenuhi ketika kita bicara mengenai perizinan ekspor ini, Pak Beni? Ini misalnya saya kemudian belum mendapatkan gambaran secara, apa namanya, komprehensif lah katakanlah. Apakah ada perizinan-perizinan lain yang harus dipenuhi dan secara waktu yang dibutuhkan juga memang sama, 8 jam atau ada penambahan waktu lagi? Ya, mungkin perizinan di dalam menegosiasi aset ekspor di lembaga keuangan kita, itu juga harus dipercepat. Karena lembaga keuangan kita, kalau kita tidak punya fasilitas kredit atau wesel ekspor, tentu dia harus meminta uang dari lembaga keuangan importernya di sana. Nah, itu harusnya dipercepat juga. Harusnya hitungannya jangan harian lagi, mungkin hitungannya juga seperti surat izin ekspor ini jam-jaman harusnya. Kan semua sudah terjadi digitalisasi di seluruh dunia. Ya, Pak Beni, terkait dengan perizinan ekspor yang dipangkas hanya menjadi 8 jam saja, sejauh mana ini dapat menumbuhkan iklim investasi lah di sektor perdagangan kita? Saya kira investasi itu akan datang dengan sendirinya apabila infrastruktur perizinan di kita itu ada kepastian, baik waktu maupun nilai harganya. Kan setiap perizinan pasti ada ongkosnya. Baik, lalu bagaimana dengan sertifikasi-sertifikasi yang harus dipenuhi oleh teman-teman eksportir? Karena bicara mengenai berbagai macam produk ataupun komoditas yang di ekspor, tentu saja ini berkaitan dengan sertifikasi yang harus disetakan lah ketika memasuki pasar ekspor. Nah, dalam hal sertifikasi-sertifikasi ini, perlukah dilakukan stimulus ataupun mungkin dukungan yang juga diberikan oleh pemerintah agar berbarengan tentu saja dengan dipangkasnya izin ekspor hanya menjadi 8 jam ini secara momentum dapat dimanfaatkan dengan maksimal? Ya, izin ekspor itu tidak beri sendiri. Artinya seluruh lartas atau rekomendasi dari kementerian atau lembaga terkait teknis itu juga di link up di dalam konteks nasional logistik ekosistem ini. Kan ada inapor, ada inatrate, ada dari pertanian ada, dari pom ada. Nah, itu di link up semuanya diatur dalam ekosistem logistik ekosistem kita. Nah, itu akan mempercepat. Baik, ya. Pak Benny, saya bicara mengenai bagaimana sebetulnya pemangkasan izin ekspor hanya menjadi 8 jam ini dapat menjadi sebuah suplemen lah di tengah masa-masa sulit pada saat pandemi COVID-19. Sejauh mana ini menjadi satu hal yang cukup dirindukan lah oleh teman-teman eksportir? Ini rindunya udah lama sebetulnya. Rindunya udah lama. Jadi, dimulai dari Kementerian Pertanian melakukan beberapa revisi, Kementerian Pertanian melakukan revisi, Kementerian LHK juga melakukan revisi, itu tujuannya ya mempercepat. Semuanya bermuara yang nanti ke 8 jam itu. Baik. Secara gesture, ini adalah sebuah gesture yang sangat-sangat positif dan yang paling bisa kita kemudian harapkan adalah bagaimana sebetulnya upaya ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja ekspor Indonesia. Pak Benny, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Saya selalu, Pak Benny. Sampai jumpa. Terima kasih, Mas Andri. Baik. Dan bisa demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber dalam program Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.